Intro Baik teman-teman, saya baru saja menghadiri debate di Dewan Keamanan BBB mengenai isu Kolombia. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa untuk Kolombia ini Indonesia pada tingkat menteri hadir. Pertama adalah ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi berhadap upaya perdamaian di dunia. Dimanapun berada, apabila kita bisa berkontribusi, maka Indonesia akan dengan senang hati berkontribusi. Kemudian yang kedua, pada tahun 2015, saya masih ingat sekali bahwa pemerintah Kolombia meminta agar Indonesia mau melakukan sharing experience pada saat menangani konflik di Aceh. Karena ini merupakan satu sukses story dari Indonesia yang diakui oleh dunia dalam menyelesaikan konflik yang sudah cukup lama. Oleh karena itu, pada tahun 2015, saya sendiri, saya pimpin delegasi, high level delegation ke Kolombia, ke Bogota. Dan kita melakukan pembicaraan dalam konteks sharing experience mengenai apa yang kita lakukan di Aceh. Oleh karena itu, kita sangat senang bahwa pada tahun 2016, pada akhirnya, mereka dapat mencapai peace agreement antara pemerintah Kolombia dengan ALFAR. Yang ketiga, kenapa kita hadir di sini adalah pada bulan Desember yang lalu, kita memulai satu, atau kita sepakat untuk menginisiasi satu program baru, itu adalah Oil Pump for Peace, jadi Crops for Peace. Karena kita ingin berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan Kolombia, kemudian dikaitkan dengan Crops for Peace ini. Nah, Kolombia juga pada saat yang sama sudah menyampaikan keinginan untuk bergabung di dalam SIPOPSI. SIPOPSI adalah Council for Palm Oil Producing Countries. Selama ini Indonesia, Malaysia sudah bergabung. Indonesia saat ini yang menjadi direktur, eksekutif direkturnya. Dan Kolombia adalah pihak ketiga yang akan bergabung di sana. Sehingga kita diikat oleh inisiatif juga mengenai Crops for Peace. Karena kenapa Crops for Peace ini menjadi penting? Artinya, salah satu tantangan setelah kita menandatangani perjanjian perdamaian adalah mengenai reintegrasi. Reintegrasi itu ada reintegrasi yang sifatnya politik, tetapi ada reintegrasi yang sifatnya sosioekonomik. Nah, Crops for Peace ini akan sangat mendukung reintegrasi di dalam konteks sosioekonomik. Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Tentunya pertama, saya sampaikan Dukat Cita yang mendalam atas serangan teror yang terjadi di Bogota pada tanggal 17 Januari yang lalu. Dan kita sampaikan, kita yakin bahwa serangan teror ini tidak akan menurunkan atau mengurangi komitmen Kolombia untuk terus maju dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah, sekali lagi, rasa senang Indonesia atas sudah tercapainya final agreement, final peace agreement antara Kolombia dengan FARC karena kita menilai bahwa peace agreement ini akan memberikan atau merupakan satu platform, guidelines untuk langkah-langkah selanjutnya dalam menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di Kolombia. Nah, tentunya yang juga penting artinya adalah di dalam menjalankan implementasi dalam perjanjian perdamaian ini adalah komitmen dari semua pihak karena komitmen semua pihak ini akan dapat menjaga perlangsungnya perdamaian, stabilitas dan juga, sekali lagi, kesejahteraan sangat penting. Setelah kita mendengarkan briefing tadi dan setelah kita mendengarkan juga pendapat atau masukan dari negara anggota Dewan Keamanan PBB kita kemudian meng-highlight tiga isu utama. Pertama, tadi saya sudah sampaikan mengenai masalah pentingnya reintegrasi. Jadi reintegrasi ini sangat penting artinya bagi kesuksesan implementasi dari sebuah perjanjian perdamaian. Dan reintegrasi itu terdiri dari political integrasi dan juga social economic reintegrasi. Dan disinilah Indonesia mengatakan bahwa kita siap untuk terus berkontribusi. Dan satu contoh yang tadi saya sampaikan adalah mengenai Oil Palm for Peace. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam implementasi perjanjian perdamaian seperti itu, kita selalu akan menghadapi tantangan keamanan. Dan tantangan keamanan ini pasti muncul dan memang harus terus dikelola dengan baik. Indonesia mengatakan bahwa law enforcement penerapan penegakan hukum penting artinya. Tetapi di dalam penegakan hukum harus selalu diingat agar penegakan hukum dilakukan in tandem bersama-sama dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, kita tadi saya sudah sampaikan bahwa pentingnya komitmen bagi semua pihak untuk terus mengimplementasikan perjanjian. Saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai masalah perdamaian setelah konflik sekian lama, maka kita tahu bahwa ini bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, kita perlu satu kesabaran, satu komitmen. Dan kesatuan dari Dewan Keamanan PBB, bekerja sama dengan pemerintah Kolumbia menjadi sangat penting artinya. Dan tadi saya melihat bahwa semua anggota Dewan Keamanan PBB bersatu untuk terus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolumbia dalam mencapai perdamaian. Pak Wattab, mau ada yang ditambah? Hanya menambahkan tadi mengenai, ini salah satu isu yang dianggap sukses story dari Dewan Keamanan PBB, karena tidak terjadi perpecahan di antara anggota PBB dan oleh karenanya kita ingin agar terus Dewan Keamanan PBB mengawal terus. Dan mungkin satu hal Bumenlu setelah Bumenlu menyampaikan statement, ada beberapa buta besar waktu tetap yang secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada statementnya Bumenlu yang dianggap bukan hanya menggurui tapi sharing of experience dan juga memberikan contoh konkret dari pengalaman Indonesia termasuk ke tadi yang palm oil for peace pendekatan yang itu. Sekali lagi menunjukkan bahwa one that comes to masalah perdamaian, maka Indonesia selalu berusaha untuk memberikan kontribusi terlepas dari kedekatan geografi. Karena kalau kita bicara mengenai masalah Kolumbia, maka dari segi geografi jauh sekali jaraknya dengan Indonesia, tetapi kita melihat ada sesuatu yang kita bisa kontribusikan, maka disitulah kita mencoba untuk berkontribusi. Dan konsistensi seperti ini yang biasanya diapresiasi oleh dunia. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Watab, dan saya juga menerima langsung beberapa ucapan selamat atas statement kita. Karena sekali lagi mungkin tidak banyak orang yang menyangka bahwa pada saat bicara mengenai masalah perdamaian di Kolumbia, maka ternyata Indonesia memiliki kontribusi di dalamnya. Karena letaknya jauh sekali, kalau negara-negara terdekat, negara-negara di sekitar biasanya membantu itu sudah normal, tetapi ini ada negara yang jauh sekali, yang kelihatannya tidak ada hubungan, tapi ternyata pada saat saya tadi menyampaikan bahwa 2015 saya sudah di sana, kemudian ada kita menginisiasi oil palm for peace dan sebagainya, mereka sangat mengatresiasi. Jadi pada saat itu kita bicara banyak mengenai masalah sharing information, sharing experience, apa yang kita lakukan di Aceh, itu diceritakan. Saya bersama dengan Pak Hamid Awaludin juga pada saat itu. Pak Hamid adalah salah satu pelaku dalam menciptakan perdamaian di Aceh, sehingga Pak Hamid juga bicara. Nah, yang kedua, kita mulai bicara mengenai masalah reintegrasi. Reintegrasi itu adalah tantangan yang paling berat setelah perjanjian perdamaian itu tercapai. Nah, reintegrasi itu diwujudkan dengan yang crop for peace itu, oil palm for peace itu. Nah, kita juga masih, apa namanya, masih terbuka kalau masih ada hal-hal yang diperlukan untuk diketahui Kolumbia di dalam konteks mengimplementasikan perjanjian perdamaian.